kisah cinta yang dibangun ketika gimana, 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 will you marry me gitu kan, dipikir pantai, coba deh kayaknya pakai parfum ini akan menambah kesan romantisnya gitu cari nuansa ya, selain dengan berzikir pastinya keterangan itu bisa kita ciptakan dengan parfum, ya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah guys, disini aku mau nge-review lagi parfum dari brand Louis Vuitton apa yang biasa kita sebut dengan LV, tapi kali ini yang aku akan review adalah kemasan file-nya karena alhamdulillah banyak banget disini aku punya file-file dari LV ya, macem-macem nih tapi beberapa juga udah aku review kayak Cosmic Cloud udah aku review Spell on You juga udah aku review ya, kalian bisa nonton aja ini disini ada On The Beach, terus ada California Dream, ada lagi apa nih, Etoile Filanti ada Meteor juga, nah aku mau review yang dulu deh, mumpung lagi agak-agak sering musim panas gitu ya meskipun kayak, apa gak tentu hujan panas, hujan panas tapi disini kita sering ngerasa kepanahan gitu dan ini tuh banyak orang yang sedang melakukan tamasha ya, atau piknik karena beberapa waktu ini tuh banyak liburnya gitu oke, yang aku akan ambil untuk review kali ini adalah On The Beach kemasan file ini 2 mili aja guys, kenapa sih aku gak beli yang full bottle langsung gitu seperti biasa, jadi beberapa kali aku beli produk yang full bottle, terus dapet diskon gitu loh nah makanya aku mau memanfaatkan ini untuk dijadikan bahasan di dalam review ku karena lumayan banget tuh, kalau misalnya aku beli full bottle, ternyata gak cocok kan sayang tuh duitnya yang bener aja, rugi dong oke, ini ada kemasan file 2 mili ya dan dia warnanya, gambarannya seperti full bottle-nya ini kayak gini, full bottle-nya di bagian atas sendiri warnanya biru ya biru muda, kemudian ke bawah dikit agak orange ke bawah lagi tuh kayak gold gitu nah, Elvie ngeluarin parfum On The Beach ini di tahun pertama kali rilis adalah tahun 2021 dimana parfum ini tuh unisex bisa dipakai untuk cewek dan juga untuk cowok aku udah tawanginya apa belum? udah, apakah aku cocok? alhamdulillah, cocok-cocok aja tapi I think this is my favorite one gitu ya aku masih ngerasa ada parfum yang jauh lebih bisa aku pilih gitu ya apalagi ini untuk harganya gak murah gitu tapi boleh aku kasih tau ke kalian bahwa parfum ini sangat cocok untuk kalian para pecinta aroma yang gak karakteristiknya itu floral gitu ya atau fruity karena aroma parfum ini tuh lebih ke citrus aromatic ya dan ini wanginya tuh kayak langsung bikin kita ngerasa fine merasa baik-baik saja gitu ya kebetulan ini aku sudah spray beberapa kali dan emang yang aku tangkap tuh wanginya emang seger banget gitu loh kalau seger ada aroma-aroma yang mungkin mengingatkanku dengan beberapa parfum jadi waktu aku spray parfum ini guys ya kita ngelajih deh kita ngelajih jebak-jebak waktu aku spray parfum ini tuh aku beneran kerasa banget langsung inget sama yang namanya parfum ya lebih tepatnya Cullen dari Burberry yang Touch Baby itu aku langsung kerasa kesitu dan juga Touch Baby jadi wanginya tuh citrus yang fresh seger banget tapi lama-kelamaan dia wanginya tuh agak berat gitu loh citrus yang ringan banget gitu enggak kalau kayak Touch Baby dari Burberry Touch Baby itu kan Cullen ya jadi wanginya citrusnya tuh ringan dan memang didesain untuk baby dan juga anak-anak gitu makanya dia wanginya ringan-ringan aja gitu nah kalau si Louis Vuitton ini dia karakter dari awal tuh emang seger banget lama-lama itu ada kayak sesuatu yang berat yang greeny gitu ya yang membuat kita ngerasa ini parfum memang cocok banget untuk kita orang-orang dewasa gitu jadi kalau misalnya kalian anak-anak kecil ya masih di bawah umur mungkin masih HD dia pakai ini juga nggak cocok ya tapi kalau misalnya bapak ibunya atau kakak-kakaknya parfumnya pakai ini tuh enak banget jadi parfum ini tuh citrus aromatik yang wanginya tuh ngena bukan wangi-wangi citrus-citrus doang kayak yang apa ya citrus mungkin kalian bisa dapetin di Stella gitu ya kan ada yang lime, maybe ada produk lain yang kayak gitu tapi ini tuh citrusnya mengarah kepada sesuatu yang indah gitu dimana kita ketika men-spray parfum ini kita tuh langsung kerasa bahwa notes yang disebarkan itu langsung menciptakan vibes aroma pantai yang tenang yang bikin senang kemudian kita ngerasa kayak penatnya hilang gitu dan ada satu sisi yang memang harus aku sebutkan jadi setiap hirupan yang aku dapet gitu dari setiap wangi yang aku hirup tuh kayak bentuk simbol bahwa parfum ini tuh ada sisi romantisnya gitu loh jadi kayak ada romantic scent dari parfum ini yang coba dikeluarkan dan ini tuh aku ngerasa parfumnya tuh enak banget untuk kita menciptakan mood yang mungkin lagi caka-caka coba dia pakai parfum ini terus kalian kayak minggir dulu kalian misalnya tinggalnya di tengah kota minggir dulu cari keterangan, cari nuansa ya selain dengan berzikir pastinya keterangan itu bisa kita ciptakan dengan parfum ya kan gitu jadi ini bener-bener kayak gorgeous sparkling summer scent gitu dimana parfum ini memang gak bisa ditawar kesegarannya apa aja sih sebenernya notesnya aku bilang seger banget, enak banget kemudian dia wanginya kayak citrusy yang kayak mana gitu jadi parfum ini guys meskipun dia warm spicy, citrusy dan juga ada greennya dia tetep terasa woody karena di base note-nya ini ada satu note yang memang bener-bener mengkarakterkan parfumnya itu nuansa hijau ya disini ada shapers kemudian ini aku dari bawah dulu ya shapersnya itu yang bener-bener kayak menguasai aroma parfum ini kemudian di heart notes ada rosemary, ada thyme, sand, pasir, dice kemudian ada cengkeh, cloves dan ada pink pepper disini cukup bermain rempahnya tapi gak sampai jadi parfum yang herbal gitu loh masih enak dipakai, for daily, kalau misalnya kalian malam hari mau ngede di pinggir pantai atau biasanya tuh banyak tuh kayak kisah cinta yang dibangun ketika you will, gimana, 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 will you marry me gitu kan di pinggir pantai coba deh kalian pakai parfum ini akan menambah kesan romantisnya gitu atau mungkin kalian para jombloan ya, coba pakai parfum ini gak masalah kali ya, gak harus yang menciptakan kenangan indah di pinggir pantai mungkin kalian sedang menghilangkan penat kalian butuh suasana yang hening, yang senyap tapi bisa bikin kalian lebih relax coba pakai parfum ini ya, gak harus dipinggir pantai sih kalau misalnya kalian punya kolam, boleh dipinggir kolam kali ya itu di mini notes-nya atau di heart notes-nya nah di atas sendiri kita itu akan bertemu dengan si paling citrus yaitu yuzu disini Japanese yuzu katanya ya dan ada neroli, neroli ini termasuk white floral that's why dia cuma mampir di depan aja karena dia cuma top notes di awal aja ada neroli selanjutnya kesan-kesannya itu ke bawah gak ada bunga putih-putihnya atau apalagi mawar, melati ya cugrose pun tidak ada, makanya disini aku mau bilang bahwa ini parfum itu cocok buat kalian yang gak suka dengan aroma-aroma bunga banget gitu loh atau yang pretty banget, ini cocok untuk kalian yang menambahkan parfum aroma netral ya, netral dari bunga dan buah pastinya dan ini budinya tuh mainnya masih kalem ya, masih halus ini parfum bukan parfum yang meskipun citrusy kemudian dia lemah udah sama sekali, aku beberapa kali coba ya jadi gak akan review ini doang, aku coba coba beberapa waktu, aku bandingkan dengan parfum sama-sama yang bertemakan summer gitu ya istilahnya kayak Chica One yang B, ini ya gue udah review kemudian ada juga parfum dari Lanvin yang A Girl in Capri ya Capri tuh Itali kan ya kalau gak salah nah itu juga parfum yang didesain untuk vibes di pantai gitu tapi dibandingkan dengan ini, dia ini lebih menang, lebih kuat kalau yang lain tuh kayak lebih ringan gitu mungkin karena dia juga ingin membuat yang membeli atau yang makanya tuh ngerasa worth it ya harganya tinggi, tapi wanginya juga lumayan berstatement oke guys, itu aja yang aku mau bilang untuk kalian cukup singkat dan padat, tapi insya Allah banyak manfaat so buat kalian yang mau aku review Pagma apalagi coba komen di bawah makasih ya udah mendukung channel ini Alhamdulillah semakin berkembang tenang aja, yang lain bakal aku review juga disini masih banyak yang antri nih guys kayak ini apa nih, aku belum tau cara bacanya tulisannya sih Heures the Absence ya kemudian California Dream ini juga udah lama aku punya udah lama aku pengen bahas duluan tapi ketunda mundur-mundur-mundur terus oke, Alhamdulillah udah selesai aku mau tutup untuk review kali ini ditunggu ya video selanjutnya jangan lupa untuk subscribe bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh